Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Syafiq Asal dari Sumatera Selatan, Palembang Untuk saat ini saya berdomisili di Cipayung Depok Tepatnya di perumahan Depok Untuk kegiatan saat ini Saya membantu menjadi salah satu tenaga pengajar Di salah satu lembaga SDIT Al-Hikmah Cipayung Depok Untuk pengalaman saya dalam menghapal Al-Quran Alhamdulillah saya dilahirkan di lingkungan Yang insyaallah cukup mengerti tentang bagaimana Cara mendidik anak-anaknya untuk menghapal Al-Quran Dari situlah saya mulai menghapal Al-Quran Walaupun belum sampai dengan selesai Dan Alhamdulillah ketika saya kuliah Di salah satu sekolah tinggi An-Waimi Jakarta Ada salah satu program yang didaksanakan di universitas kita Yaitu pengabdian Dari tiga pengabdian saya memilih satu pengabdian yaitu menghapal Al-Quran Dalam menghapal Al-Quran selama satu tahun Yang memotivasi saya untuk menghapal Al-Quran Yang pertama karena niat Allah SWT Sebagaimana kita ketahui bahwasannya Allah SWT Sangat memberi ganjaran yang sangat besar kepada orang-orang yang menghapal Al-Quran Salah satu ganjaran yang akan diterima oleh para penghapal Al-Quran Dan nanti pada hari kiamat Allah SWT akan memberikan Mahkota kemuliaan Jubah kehormatan kepada orang tua Si penghapal Al-Quran tersebut Motivasi itulah yang membuat dari pribadi saya Untuk selama menghapal Al-Quran Karena saya ingin berbakti kepada orang tua saya Saya ingin memberikan kebanggaan kepada orang tua saya Kemudian proses untuk menghapal Al-Quran Memang kalau kita cermati Dari padilah-padilah Al-Quran tersebut memang sangat besar Begitupun usaha yang harus kita keluarkan untuk menghapal Al-Quran tersebut Yang pertama yang harus kita lakukan untuk menghapal Al-Quran Yaitu meluangkan waktu Karena tidak mungkin kita bisa menghapal Al-Quran Berinteraksi dengan Al-Quran Membaca Al-Quran Bertilawa dengan Al-Quran Tanpa meluangkan waktu Yang kedua niat karena Allah SWT Karena segala sesuatu yang akan dinilai adalah niatnya Metode yang saya lakukan ketika menghapal Al-Quran Yang pertama saya membaca sebanyak 20 kali Dari halaman pertama Dari ayat pertama sampai dengan ayat berikutnya Yang kita hapalkan adalah satu halaman Begitu ayat tersebut sudah mulai melekat di otak kita Maka mulailah kita menghapal Al-Quran Dan itulah yang saya lakukan Sebenarnya untuk metode Setiap manusia Setiap orang mempunyai metode masing-masing Yang mudah Untuk dilaksanakan sesuai dengan individu masing-masing Ada yang membaca sebanyak 40 kali Ada yang membaca 20 kali Terserah Yang penting nantinya bisa melekat kepada otak kita Kemudian untuk selanjutnya Bagaimana sih saya untuk selalu bisa diinteraksi Dalam artian istiqomah untuk selalu menjaga hapalan Yang pertama yang perlu kita tekankan dalam diri kita pribadi Bahwasannya Allah SWT sudah mempercayakan kita Untuk salah satu menjadi penjaga atau penghapal Al-Quran Oleh karena itulah Kepercayaan yang Allah berikan itu Harus kita Harus kita laksanakan Harus kita laksanakan Dengan cara menjaganya Yaitu menjaganya Minimal Kalau saya Untuk bertilawa Walaupun belum bisa merujakan dalam sehari satu juz Saya laksanakan untuk tilawa sehari satu juz Minimal satu juz Dengan begitu dengan banyak tilawa Insya Allah mudah-mudahan Hapalan yang kita sudah hapalkan Insya Allah akan terjaga kembali Dan yang kedua Tentu Kita meninggalkan kesibukan dunia kita Untuk Berinteraksi dengan Al-Quran Seperti itu Untuk kesan saya Untuk PT Kurma Jonggol Kampung Kurma Jonggol Alhamdulillah Saya bersyukur Karena telah Dihibahkan Tanah Satu keping Mudah-mudahan ini Menjadi salah satu penyemangat Khususnya diri saya pribadi Maupun Untuk Seluruh Para penghapal Al-Quran yang lainnya Mudah-mudahan Ini salah satu Kita untuk Selalu bersemangat Dalam menghapalkan Al-Quran Mungkin Itu saja Yang dapat saya Sampaikan Di kiramnya Saya mohon maaf Kepada Allah Saya mohon ampun Bilahi taufiq wal hidayah Waridah wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Capzamzam Mubarak Terima kasih